menghapus permanen ya ada dua ya bila ke auto permanen delete your Facebook account auto permanen delete you your Facebook permanen ya jadi untuk cara menghapus akun Facebook secara permanen di sini akan saya kasih tahu untuk trik dan solusinya ya agar kita bisa menghapus akun Facebook kita secara permanen ya jangan mudah sekali agar kita bisa menghapus akun Instagram kita secara permanen ya untuk langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu kalian bisa buka dulu untuk akun Facebook kalian ya ini berlaku di Facebook aplikasi maupun di Facebook browser sama saja untuk caranya ya langsung saja ya kita hapus permanen ya kalian kalian bisa pilih Facebook kalian seperti ini kalian bisa pilih untuk titik tiga di sini ada tulisan untuk pengaturan dan privasi ya pengaturan dan privasi ya atau kita bisa ubah dulu ke bahasanya kita ubah dulu ya ke bahasanya supaya paham dulu kita ulangi kalian bisa pilih untuk titik tiga di sini kalian Scroll saja bisa pilih untuk setting dan privasi kalian pilih saja setting privasi disitu ada tulisan untuk yang namanya setting silahkan kalian pilih saja setting nanti otomatis kita akan masuk ke sini ya disitu ada tulisan privasi check-up supervision default audience setting jadi setelah masuk di sini yang perlu kalian lakukan yaitu sangat mudah sekali ya kalian bisa klik saja untuk yang namanya meta meta atau akun sentry ya akun sentry meta kalian pilih saja untuk yang paling atas sendiri kalian klik saja seperti ini nanti otomatis kita akan dibawa ke sini ya di sini ada tulisan untuk sharing across profile dan juga logging in with account password and security di sini yang perlu kalian lakukan yaitu sangat mudah sekali ya kalau sudah sampai sini yaitu kalian bisa klik saja personal details ya kalian klik saja untuk personal details nanti otomatis kita akan dibawa ke sini dan disitu ada tulisan untuk account ownership and control ya di Facebook kita ya jadi untuk cara menghapus secara permanen di akun Facebook kalian caranya seperti ini ya di sini kalian bisa klik saja untuk yang account ownership and control setelah di sini ada tulisan di akun ownership and control kalian bisa pilih untuk yang bawah deactivation or dilatation ya kalian pilih yang bawah nah di sini ada tulisan Facebook atau Instagram kalian pilih yang Facebook saja yang atas yang di sini ada tulisan menonaktifkan atau menghapus permanen ya ada dua ya Bila kalian ingin menonaktifkan sementara pilih saja yang atas tetapi apabila kalian ingin menghapus secara permanen kalian pilih saja yang bawah itu ada tulisan delete account deleting your account is permanent disini yang perlu kalian lakukan kalian cukup kalau sudah mengeklik permanen seperti ini kalian bisa pilih continue disini kalian memilih saja untuk alasan menghapusnya itu apa ya kalian bisa pilih salah satu apa alasan kalian menghapus akun Facebook untuk kalian contoh yang seperti ini terus klik saja kontenya lagi Hai terus setelah seperti ini ada tulisan privasi on Facebook ya kalian bisa pilih untuk kontenya lagi ya kontenya lagi setelah seperti ini kalian bisa pilih untuk kontenya lagi ya klik saja untuk kontenya lagi nah kalian silahkan masukkan kata sandi kalian setelah kalian masukkan kata sandi kalian kalian klik saja kontenya otomatis untuk akun Facebook kalian akan terhapus secara permanen ya kita cuma memasukkan nomor atau kata sandi kita saja langkah yang terakhir supaya kita bisa menghapus akun Facebook kita secara permanen ya mungkin itu saja dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih